Intro Halo selamat pagi anak-anak semua shalom Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kekuatan pertolongan untuk masih tetap bisa menjalani hari ini Mari kita melanjutkan puji-pujian dari masmur kita yang akan dinyanyikan pada saat kakak bermasmur nanti Mari kita naikkan pujian dari masmur 121 Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan mari bersama kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini Anak-anak boleh bangun dengan tubuh yang sehat, udara yang segar, yang dihirup Kami bersyukur karena itu adalah berkat Tuhan Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Anak-anak firman Tuhan hari ini berjudul Tuhanlah penolong dan penjagaku Diambil dari Masmur 121 ayat 1-8 Tapi Miss Maria akan membaca ayatnya yang kedua saja Anak-anak bisa mengikuti membaca dari rumah ya Begini bunyi ayatnya Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Anak-anak tahukah kamu apa artinya ziarah? Ziarah adalah perjalanan Masmur 121 yang tadi kita baca termasuk dalam Masmur Ziarah Artinya Masmur ini sering dinyanyikan saat dahulu umat Israel melakukan perjalanan mereka Mungkin sekali perjalanan mereka itu jauh mereka tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain Zaman dahulu mereka biasa untuk jalan kaki ataupun naik ke ledai Anak-anak perjalanan yang ditempuh biasanya dapat berhari-hari untuk bisa sampai ke tempat tujuan mereka Jalan yang mereka lewati pun tidaklah mudah Mereka lewati gunung, mereka melewati padang gurun, jalanan yang penuh dengan batu Perjalanan mereka bisa jadi juga mengalami ancaman Bisa jadi ancaman itu adalah dari perampok, dari pencuri Bahkan binatang buas juga bisa menghadang dan mencelakakan mereka Masmur 121 ini menyatakan iman dari umat Israel Bahwa di dalam perjalanan yang mereka lalui Mereka dapat hanya mengandalkan Tuhan Mereka melihat gunung-gunung yang tinggi Tetapi bukanlah itu yang menjadi sumber pertolongan bagi mereka Siapa sumber pertolongan mereka? Tuhan sendiri Pemaspur mengatakan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Kepercayaan ini membuat mereka mampu untuk menghadapi ketakutan Kekuatiran di dalam kehidupan mereka dan perjalanan yang mereka tempuh Pemaspur percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat mereka terjatuh Tuhan juga lah yang menjaga mereka setiap saat Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah terlelap ataupun tertidur Tuhan lah yang menjamin keselamatan mereka Bahkan Tuhan yang menjaga keluar masuk orang percaya sampai selamanya Anak-anak bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang demikian Tuhan lah penolong dan penjaga kita Ketika kita berada dalam perjalanan berdoa lah Tuhan yang menyertai kamu Ketika kamu mungkin sendirian di rumah dan merasa takut Berdoa lah Tuhan lah yang menjagamu Waktu kamu mau tidur berdoa lah Tuhan yang bersamamu sepanjang waktu Katakan sama-sama Miss Maria Pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi Sekali lagi ya Pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami Bahwa Engkau lah Allah satu-satunya tempat kami percaya dan berharap Tuhan sebagai manusia seringkali kami lemah, kami takut, kami khawatir tentang apa yang terjadi Tapi kami belajar percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kami yang bisa kami andalkan Tuhan ajarlah kami untuk terus percaya bahwa Tuhan menyertai kami Terima kasih Tuhan Sebentar lagi anak-anak akan melanjutkan pelajaran mereka Kiranya Tuhan yang menyertai pembelajaran di hari ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir Untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar Tuhan tambah-tambahkan kesabaran Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk dapat mengajar dengan baik Demikian juga orang tua anak-anak yang bekerja kiranya Tuhan pun yang menyertai setiap mereka Untuk Bapak Ibu karyawan di sekolah yang bekerja Tuhan pun yang beserta dengan mereka Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Semua anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan katakan amin Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati